Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama juga berpindahan pondok Punggara Kepulauan putri Untuk keluarga Yang katanya sekarang sudah jadi ketua Meniket nih Jadi ketua forum Perukuran umat beragama kompeten Siap Bersama saya juga hadir Staff saya Kepala Birok Kestra Ini Ustaz Regifli SAG Kemudian yang selamati Tentunya Pak Cahmat Pak Pemuluh kerja kanan Masih Pemuluh yang lama Eh Pemuluh baru ya Alkabal dulu, saya maaf Saya pikir masih Pemuluh lama Selamat sukses Pak Pemuluh Kemudian selamati Wakil Pak Kaposek Kemudian yang selamati Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan Liji Kanan Bapak-bapak Kepinan Kondok Serta para orang tua santri Baik Bapak Ibu Dan anak-anak kami Para santri Yang kami cintai, kami banggakan Bersyukur kita Kepada Allah Dan mengucapkan Alhamdulillah Ini gak panas ini Sejuk ya kena hafal Al-Quran Kalau panas Duduk sana aja Memang duduk hari sini Ustaz? Anda Ustaz binan? Oh gitu Puji sepul Alhamdulillah Atas video dan rahmatnya Hari ini kita masih diberikan Nihmat sehat dan kesempatan Sehingga Alhamdulillah Kami bisa hadir disini Memenuhi undangan Pimpinan Kondok Beberapa waktu lalu Selamat dan salam Mari sampaikan Dari hidup alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Sallam Yang mengucapkan Pembangsa Nabi Sina Muhammad Wa'ala Nabi Sina Muhammad Assalamualaikum Yassirullah Bapak-bapak Ibu-ibu Para ulama Toko masyarakat Toko adat Serta hadirin hadirat Yang kami muliakan Pertama sekali Saya mengucapkan terima kasih Atas undangannya Yang kedua Tentunya saya mengucapkan selamat Ya Kepada ananda semua Yang hari ini Telah menunjukkan kebolehannya Selama belajar Di kondok besar Trem ini Sudah bisa menghafalkan Al-Quran 30 Juz Dan masuk Tadi ada 20 Ada 10 Ada 5 Tentunya Inilah yang dimanggakan Orang tuanya Tapi Saya karena sudah seriau Saya sudah paham sangat Seperti Padahal saya pernah Berkunjung ke Mederasa Aliyah Negeri 1 Pekan Baru Itu banyak juga Yang menghafal Al-Quran Sekarang kan sekolah-sekolah Umum Juga menghafal Al-Quran Jangan sampai nanti Sekolah Umum Lebih hebat pula Ada kondok besar Trem Terbalik namanya Saya baru Menutup Kemarin Ada kegiatan Lomba Tafis Al-Quran Bagi SMA Serial Yang itu Diadakan oleh Pemerintah Al-Quran Tujuan kami apa Agar nanti Anak sekolah umum Dia juga bisa Belajar Menghafal Al-Quran Dan itu juga Tidak sulit Dan itu sudah Dibuktikan dulu Waktu saya Jadi Bupati Sia Beberapa anak Yang dari SMA pun Sahfal 30 Yang penting adalah Selamat No problem Kenapa saya Selalu Membicarakan masalah Al-Quran ini Perdama Al-Quran ini Yang merupakan Keninggalan Nabi Muhammad SAW Halus kita Salah sanakan Kan ada Ditinggalkan Kalau kita Mau beringat Ini maulid Nanti akan Dikupas oleh Pak Ustaz Dr. Duhedik Rais Yang ditinggal Nabi ini Kan ada dua Satu Al-Quran Dua adalah Sunnah Nabi Kalau ini Pak Ustaz Zahedri Beliau ini Ahli hadis Sudah mendapatkan Sanat Dari hadis Jadi artinya Kalau beliau ini Ahli hadis Tapi Kala juga Ahli Al-Quran Yang terutama Para-para Ahli kaksir Al-Quran Ya Seperti kita tahu Di sini Mungkin juga ada Kalau di Pekan Baru Ada Doktor Ustaz Mustafa Umar Ada Ustaz Doktor Mowardi Dan lain Yang tak banyak Tak dapat Saya sebut Satu Di sini Barangkali Juga ada Seperti itu Inilah Makanya Kami Selaku Pemimpin Bentunya Juga Ingin Terus Menziarkan Al-Quran Ini Di Bumi Melayu Ini Karena Bagaimana Melayu Ini Sudah Disebutkan Dari Masa Lalu Adat Bersedikan Syarak Syarak Bersedikan Kutal Allah Dan Itu Tak Boleh Diabaikan Siapa Pemimpin Negeri Melayu Ini Karena Itulah Tentunya Saat Ini Program Yang Berkaitan Menghafal Al-Quran Merupakan Program Yang Kami Siarkan Di Kabupaten Kota Hasil Sel 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 Lalu Saya Mendapatkan Masukan Dulu Oleh Orang-orang Ketua Kita Di Luar Daerah Siak Setelah Saya Menjadi Gubernur Bagus Apa Yang Telah Bapak Permuat Di Siak Terutama Bagaimana Memperbanyak Anak-anak Hafiz Sehingga Dulu Dikenal Dengan Mencetak Seribu Hafiz Hafiz Terwasi Juga Mengirimkan Anak-anak Untuk Belajar Ke Universitas Taskiya Bogor Yang Awalnya Juga Kami Mengirimkan Anak Dari Siak Ini Juga Banyak Yang Dengitkan Masyarakat Alhamdulillah Program Ini Juga Kami Berikan Dua Kali Yang Untuk Belajar Anak Di Universitas Taskiya Bogor Ini Saya Dilaporkan Oleh Kemalian Wirok Esra Ada Ada Anak-sia Kemarin Sudah Selesai Wuset E1 Dan Itu Juga Ya Apa Namanya Yang Saya Kirim Pertama Dulu Sewaktu Saya Jadi Bupati Siak Kenapa Ingin Saya Sampaikan Hal Ini Menjadi Program Saya Di Siak Di Kabupat Di Riau Ini Karena Riau Ini Banyak Keberkahan Yang Ditinggalkan Oleh Para Pendudu Kita Oleh Sultan Sultan Yang Ada Riau Ini Sultan Sia Sultan Indregiri Sultan Kampar Sultan Rokan Sultan Pelawan Sultan Gunung Sehelan Banyak Kerajaan Disini Para Habaib Juga Banyak Disini Banyak Habaib Disini Baru Berapa Tahun Ditemukan Lagi Seorang Habib Yang Ada Di Bekalis Saya Dapat Informasi Kemarin Sebenarnya Beberapa Bulan Awal Pak Habib Lumpi Mau Ziarah Kesana Bahkan Pak Habib Lumpi Yang Mengatakan Namanya Si Malaysia Duluan Tahu Siapa Habib Disitu Kita Lampat Tahu Saya Dulu Bersih Besarkan Di Bekalis Saya Tahu Habib Disitu Artinya Habib Ini Kia Ini Di Semua Kabupaten Kota Di Riau Ini Ada Mereka Inilah Yang Juga Banyak Mendoakan Negeri Ini Agar Negeri Ini Senantiasa Diberikan Pemberkahan Dari Allah S.T Kalau Kita Ingin Mempertahankan Pemberkahan Dari Allah S.T Tentunya Harus Ada Ideal Bagaimana Memelihara Al-Quran Dan Sunnah Nabi Ini Termasuk Hadis Kalau Kita Lalaikan Ini Saya Kuatir Berkah Ini Akan Dicabut Dari Allah Sawit Yang Terluas Itu Riau 3,8 Juta Hektare Itu Luas Sawit Yang Ada Di Riau Itu Yang Terluas Indonesia Kelapa 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 Dalam Itu Itu Juga Yang Terluas Indonesia Sagu Juga Itu Juga Yang Terbesar Terluas Indonesia Papua Baru Setelah Riau Baru Papua Sagui Terbanyak Di Papua Baru Maluku Dan Sebagainya Karet Kita Nomor Tiga Indonesia HTI Kita Nomor Satu Hutan Tanah Industri Seperti Ada Sekitar Bapak Itu Juga Nomor Satu Indonesia Satu Sengah Juta Hitam Kemarin Datang Ada Penusaha Dan Jakarta Dia Rupanya Tahu Bahwa Gambut Yang Terluas Di Indonesia Itu Adalah Deliau Betul Gambut Deliau Ini Hampir 55% Gambut Bapak Ibu Tahu Tak Gambut Itu Dulu Tak Berguna Malah Katanya Perusaha Lingkungan Kalau Salah Kita Melola Gambut Mudah Terbakar Tapi Bapak Ibu Tahu Sekarang Gambut Itu Dicari Oleh Orang Dari Berbagai Negara Agar Itu Bisa Dipertahankan Kenapa Karena Bisa Menurunkan Emisi Karbon Lebih Besar Pengaruhnya Dari Hutan Yang Begitu Luas Kita Pertahankan Daripada Gambut Gambut Disayangi Bukan Hanya Indonesia Tapi Disayangi Oleh Berbagai Negara Itu Yang Ada Di Kampung Kita Ini Namanya Riau Ada Satu Lagi Mangro 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 Itu Ada Di Pisisi Laut Mangro Di Indonesia Hanya Ada Sekitar 2 Juta Hektar Udah Banyak Hilangnya Daripada Adanya Baik Di Jawa Ataupun Di Pulau Mana Tapi Dari 2 Juta Hektar Itu Lebih 10% Itu Ada Di Liau Yang Terbesar Makanya Kemarin Datang Yang Pengusaha Saya Katakan Pak Ada Enggak Mangro Sini Saya Bila Ada Dia Tidak Tau Rumahnya Mangro Yang Terluas Di Indonesia Adalah Bidiau Bayangkan Bapak Ibu Sekalian Apapun Yang Ada Di Bidiau Berkah Bapak Ibu Dulu Orang Tau Apa Gunanya Mangro Hanya Paling Tau Orang Menahan Abrasi Tapi Sekarang Mangro Itu Bermanfaat Untuk Ekonomi Hijau Meronfaat Untuk Menyelamatkan Bumi Ini Dari Kesuakan Lingkungan Sama Juga Mangro Selama Ini Orang Kurang Bunuh Dina Mangro Diterapa Pulau Orang Sana Pulau Bengkalis Pulau Rupat Pulau Terbinding Itu Sudah Ada 139 Kilometer Sudah Rusak Mangro Berapa Panjang Bapak Ibu Jadi Artinya Tapi Sekarang Ini Itu Disayang Itu Ditanam Itu Bagaimana Dipertahankan Kalau Mampu Kita Mempertahankan Itu Kita Dapat Bonus Namanya Carbon Trade Diberikan Uang Cuma-cuma Oleh Negeri Pada Lain Karena Kita Memelihara Itu Bayangkan Bapak Ibu Itu Ada Di mana Ada Riau Jadi Riau Sudah Ditinggalkan Oleh Nenek Moyang Kita Para Kiai Para Habe Para Ulama Di Masa Lalu Dengan Keberkahan Tapi Kita Yang Hidup Sekarang Harus Mempertahankan Keberkahan Apa Yang Harus Kita Lakukan Al-Quran Dan Hadis Karena Itulah Tentunya Saya Mendukung Adanya Pesan Pesan Trend Yang Sekarang Ngesiarkan Al-Quran Saya Bertugas 20 Pembali 1976 Jumlah Pesan Trend Pada Waktu itu 276 Buah Sekarang Bapak Ibu Sekalian Jumlah Pesan Trend Di Riau Berkembang Pesan Sudah Mencapai 412 Pesan Trend Siak Saja Saya tinggalkan Dulu Semuanya Memang Semua Kecamatan Sudah Ada Pesan Trend Bukus Saya Dengan Pak Al-Fedi Program Kami Agar Nanti Semua Kecamatan Ada Pesan Trend Tafis Al-Quran Pada Itu Juga Ada Pesan Tafis Ada Juga Tidak Pesan Tafis Tapi Akhirnya Dicetuskan Setelah Ada Pada Musa Maka Tidak Tidak Profesi Di Siak Saya Waktu Canangkan Mencetak Seribu Hafis Hafis Semua Pondok Pesan Yang ada Siak Semuanya Belajar Hapal Kurat Termasuk Sekolah Sekolah Menengah Sekolah Sekolah Umum Itu Salah Satu Upaya Untuk Mempersiapkan Bantuan Saat Ini Bapak Ibu Sekalian Kami Meningkatkan Bagaimana Di Riau Ini Juga Punya Quran Center Yang Telah Kami Sepakati Namanya Bersama Para Ulama Yang Membantu Kami Dengan Nama Makori Makori Ini Adalah Majlis Al-Quran Riau Kenapa Ini Kami Dirikan Bapak Ibu Sekalian Dari Ada Yang Ada Di Sini Tidak Hanya Sampai Di Sini Ini Ibu Hadir Bapak 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 Bersyukur Anak Kita Tadi Seramai 30 Jus Tapi Ingat Ibu Ibu Yang Telah Punya Mahkota Yang Namanya Al-Quran Ini Harus Dibaca Terus Saya Sudah Ngetes Anak Saya Dibilang Terima Satu Pada Saya Bertunjung Disitu Saya Tanya Berapa Jus Tengah 30 Jus Saya Tes Ya Iya Pak Saya Ambil Lepuan Saya Sampai Jus 30 Jus 20 Udah Tengah 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 Akhirnya Saya Tengah Tengah Berapa Sebenarnya Ananda Yang Bisa Bisa Apa Sampai Jus 5 Pak Saya Tes 24 Memang Lulus Jadi Artinya Ibu Sekalian Hari Ini Ibu Sudah Berima Mak Tapi Anak Kita Harus Terus Setiap Hari Memaca Al-Quran Harus Terus Mengapa Al-Quran Apakah Pak Kiyai Sudah Ini Berhenti Ya Tidak Pak Harus Ditingkatkan Terus Saya Sampaikan Mungkin Ada Yang Tahu Ada Yang Tidak Tapi Pak Kiyai Disini Sudah Tahu Kadang Kemarin Menghadiri Acara Yang Ini Sengaja Saya Buat Acara Kita Undang Kebetulan Ada Altarum Tuan Seh Saat Yang Beliau Ini Dari Yaman Beliau Ini Salah Seorang Bawa Anak Anak Ini Sebenarnya Dari Ternate Namanya Henry Anak Anak Umurnya 14 Tahun Mana Umurnya 14 Tahun Coba Tujuh Tangan 14 Tahun Tujuh Perempuan Ini Dua Laki Laki Ini 14 Tahun Dah Terima kasih Henry Ini Itu Umurnya 14 Tahun Anak Dari Keluarga Ya Tidak Bukan Keluarga Yang Luarga Salah Sekedar Sekedar Dari Katakanlah Yang Kurang Lampu Juga Ayahnya Dia Ibunya Di Ternate Kemarin Saya Ketemu Ibunya Ibunya Datang Bukan Balu Anak Ini Sengaja Kami Undang Ke Rumah Kediaman Kami Kami Ingin Agar Anak Aliyah Seperti Ini Kita Adakan Kemarin Menyaksikan Bagaimana Si Henry Henry Ini Bapak Ibu Betul Betul 30 Jus Bapak Tes Jus Berapa Itu Baru Keren Jadi Dia Bisa Dites 30 Jus Bisa Dites Tapi Hebat Jalagi Henry Bapak Ibu Sekalian Bukannya Hanya Hapal Dia Tahu Artinya Ustaz Mutama Umar Menjelaskan Begini Langsung Dibilang Henry Ayat Berapa Surah Berapa Langsung Seperti Tengah Macam Computer Ada Orang Riau Macam Gini Belum Ada Belum Ada Pingin Tengah Macam Gitu Ada Di Perinci Kanan Ada Di Perlawan Ada Di Malam Tadi Dumai Ada Disi Apakah Bisa Bisa Kalau Kita Mau Tapi Kalau Tidak Mau Sampai Disitulah Hapal Jadi Kita Buka Saya Buka Dari Mana Saja Tak Ada Masalah Bahkan Dia Tahu Surat Ayat Semuanya Apal Hebat Halaman Pun Tahu Halaman Al-Quran Ada Halaman Al-Quran Sini Apal Kalau Saya Tes Halamannya Apal Baca Seribu Hadis Terima Jawapan Hanya Belum Dapat Sanat Al-Quran Insya Insya Allah Dia Dengkampani Pada Saya Insya Allah Sudah Ada Habaib Nanti Yang Menerima Dari Yaman Nanti Dia Akan Mengambil Sanat Al-Quran Jadi Membuktikan Kita Ingin Seperti Nabi Itu Nanti Memiliki Sanat Saya Pun Baru Sekali Melihat Orang Bagi Sanat Pak Waktu Itu Saya Umroh Saya Berkunjung Ke Semuanya Lembaga Pendidikan Seperti Quran Senter Namanya Makori Kur'aniah Pimpinannya Dokter Akan Aneh Ada Dokter Sini Yang Adakah Dokter Tak Ada Dokter Pak Pimpinan Pimpinan Makori Kur'aniah Dokter Dokter Rumah Sakit Tentara Lagi Dia Tak Ada Pakai Merewak Apakah Mungkin Karena Tentara Tak Allah Dokter Rumah Sakit Tentara Namanya Sheikh Abdullah Azjirullah Beliau Ini Pimpinannya Walaupun Dia Dokter Dokter Afal Akul Dia Bukan Hanya Sekitar Hafal Tapi Ahli Al-Quran Dan Dia Bisa Memberikan Salam Al-Quran Saya Waktu itu Alhamdulillah Setelah Saya Berkunjung Ke situ Semua Sheikh Itu Diundang Saya Termasuk Imam Masjid Yang Ada Di Masjid Nabawi Madinah Itu Saya Baru Tahu Inilah Masjid Nabawi Rupanya Di situ Ada Tempat Rekaman Rekaman Al-Quran Yang Yang Rekam Al-Quran Temun Hafal Al-Quran Bukan Hanya Sekedar Hafal Lagunya Pendeta Jadi Sangat Luar Biasa Artinya Bapak Ibu Sekalian Saya Menyaksikan Bagaimana Seorang Guru Besar Profesor Dokter Dia Menguji Seorang Mahasiswanya Atau Pelajarnya Dari Digeria Setelah Dia Nulus Dari Tes Barulah Sekali Ke Sanat Saya Lihat Sanat Itu Saya Pikin Seperti Jajah Rupanya Bukan Jajah Lebih Hebat Dari Jajah Sanat Itu Rupanya Diurut Dari Profesor Yang Sekarang Sihni Sampai Kepada Rasulullah Assalamuala Parti Apa Yang Yang Dibacakan Seperti Itulah Kiranya Diajarkan Kepada Ananda Alhamdulillah Bapak Ibu Artinya Ini Sangat Luar Biasa Saya Sampaikan Juga Pada Bapak Ibu Sekalian Dia Juga Menceritakan Kepada Saya Bagaimana Perkembangan Mekori Quraniyah Yang Ada Di Medina Itu Saya Lihat Disitu Di Tempat Pembelajaran Itu Itu Ada Juga Seperti Kita Saya Ingat Dulu Waktu Saya Belajar Mengaji Ustaz Mengajar Pake Rotan Jadi Rupanya Di Arab Saudi Pake Rotan Rotannya Lebih besar Pada Rotan Kita Jadi Jadi Saya Saya Bila Ini Dulu Kalau Salah Atau Misalnya Anak-anak Di Pukul Sama Rotan Kalau Bila Sama Dulu Saya Kecil Kalau Salah Baca Ada Tangan Pukul Artinya Rupanya Dalam Belajar Al-Quran Ada Kesamaan Kemudian Dia Menceritakan Bagaimana Seorang Anak Amerika Yang Belajar Dari Usia Kecil Belajar Disitu Dia Berkali-kali Menolak Anak Itu Dia Belajar Disini Untuk Anak Dewasa Bukan Anak-anak Setiap Ditolak Anak Tetap Masuk Setiap Ditolak Anak Tetap Datang Artinya Walaupun Itu Bukan Untuk Belajar Dia Tapi Dia Datang Begitulah Selangan Anak Amerika Ingin Belajar Disitu Kebetulan Anak Itu Namanya Abdullah Setelah Dia Keluar Negeri Dia Dapat Mimpi Mimpi Anak Kebetulan Anak Itu Ibunya Sudah Meninggal Dunia Mimpi Ibu Itu Datang Kepada Syekh Mengatakan Tolong Jaga Anak Kami Jaga Anak Kami Dan Ajarkan Anak Kami Dengan Al-Quran Akhirnya Syekh Itu Setelah Pulang Di Komedina Dia Mengajar Anak Amerika Dia takut Nanti Berdosa Dia tak Mengajar Anak Padahal Anak Itu Belum Waktunya Untuk Mempelajari Dari Apa Apat Kata Dia Setelah Di Belajar Termasuk Anak Kuri Yang Cerdas Sekarang Dia Kembali Apa Yang Dapat Kita Petik Dari Sini Bahwa Anak Anak Yang Karena Ikut Jejak Dia Kemendinah Ada Satu Orang Nggak Mau Kemendinah Tanya Anak Ustaz Ada Nggak Problem Anak Ustaz Yang Dari Kondok Pesantren Afal Alkuan Kemudian Jurusan Teknologi Informasi Tidak Ada Problem Kalau Masalah Sekarang Sudah Bekerja Di Singapura Bayangkan Bapak Ibu Kerja Singapura Tak Mudah Kerja Singapura Kalau Orang Tidak Bintar Tak Mungkin Bisa Tapi Kenapa Dia Bintar Kena Alkuan Jadi Sayangilah Jaga Anak Ibu Ini Jaga Hapalannya Agar Dia Bisa Mengikuti Kawan-kawannya Yang Sudah Hebat Di Tempat Lain Saya Juga Pergi Kemesir Mungkin Dari Sini Aluni Juga Ada Yang Masuk Mesir Saya Juga Bertemu Dengan Rektor Dan Wakil Rektor Pada Waktu Saya Kudungan Sana Karena Saya Ingin Nyampaikan Pada Rektor Bahwa Anak Riau Ini Yang Banyak Kuliah Di Luar Negeri Adalah Anak Riau 631 Ya Saya Datang Kesana Saya Ingin Bertanya Bagaimana Kondisi Pendidikan Anak Anak Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Rektor Dan Itu Membanggakan Saya Saya Terkejut Sedang Apa Yang Dikatakan 631 Ada S1 Ada S2 Semua Anak Riau Cerdas Dan Pintar Dan Anak Riau Termasuk Anak Yang Baik Baik Tak Pernah Ada Masalah Diri Bangga Sesu Pimpin Tentunya Pondok Pesantren Yang Mengirim Anak Riau Tentunya Bangga Apalagi Orang Tuan Mudah Mudah Nanti Masih Banyak Anak Riau Kesana Kenapa Mereka Belajar Al-Azhar Al-Azhar Ini Adalah Perguruan Tinggi Ketua Di Dunia Pak Dan Itu Arusunah Wajama'ah Murni Nanti Biar Dijelaskan Artinya Disana Banyak Anak Indonesia Semuanya Al-Azhar Saya Sekemarin Alhamdulillah Sempat Menjarahi Makam Salah Satu Ulama Terkenal Kita Selalu Ikut Masjab Sapi'i Saya Bilang Sama Teman-teman Saya Yang Pergi Kesana Masjab Kita Masjab Sapi'i Tapi Kita Tak Pernah Diarah Makam Masjab Sapi'i Alhamdulillah Saya Sempat Berjiarah Ke Makam Yang Membuat Masjab Sapi'i Disitu Ada Masjid Ada Makam Artinya Disini Yang Di Mesir Sana Ya Pada Umumnya Adalah Ahlu Sunnah Semua Jadi Karena Itulah Tentunya Ini Harapan Kami Setidak Tidaknya Bahwa Anak Riau Yang Belajar Keluar Kediri Pada Umumnya Anaknya Ketepitan Dan Mudah-mudahan Anak-anak Dari Kita Ada Yang Bermindah Kesana Hanya Saja Saya Ingin Sampaikan Juga Ini Juga Ada Anak Riau Yang Masih Usia Dini Usia SMP Sudah Baka Kesana Bata Besar Juga Sampaikan Pada Saya Sebaiknya Jangan Harus Selesai Dulu Dari Pondok Pesantren Barulah Mereka Belajar Kesana Karena Memang Disana Itu Juga Banyak Problem Kalau Anak-anak Kecil Sekolah Disana Terutama Yang Tadi Taman SD Karena Masih Banyak Masalah Yang Dihadapi Oleh Anak-anak Kita Yang Mesti Kecil Yang Belajar Di Alas Riau Kemudian Yang Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Kami Menyambut Baik Sebenarnya Ini Pondok Pesantren Sudah Namanya Tidak Pondok Pesantren Lagi Atau Pondok Pondok Pesantren Semi Kenapa Karena Disini Ada SMK Jadi Pak Ada SMK SMK Sekolah Islam Terpadu Iya Kan Sekolah Islam Terpadu Jadi Sekolah Islam Terpadu Ada Seperti Pondok Ada Juga Pondok Pondok Ada Orang Minap Ada Asrama Disiapkan Untuk Putra Dan Putri Tapi Kalau SMK Ini Sebenarnya Memang Tidak Ada Tapi Sekolah Banyak Yang Buat SMK Sekolah Islam Terpadu Ya Itu Belajarnya Sama Juga Seperti Pondok Hanya Bedanya Tidak Pondok Tapi Kalau Sini Kan SMK Juga Modok Syukur Alhamdulillah Tadi Jurusan Juga Ada Jurusan IT Masa Depan Saya Kemarin Juga Bertemu Dengan Dengan Anak Pondok Masuk Pimpinan Pondok Tadi Masih WFWA Sama Saya Pimpinan Pondok Pesenten Al-Armen Saya Sampaikan Jaman Yang Yang Terhadap Terada Ini Kiranya Juga Dapat Materinya Dapat Diberikan Anak-anak Walaupun SMK Walaupun Tidak Sebab Bagaimanapun Kita harus Menyesuaikan Dan Bersyukur Lahan Bahasa Alam dan juga Bahasa Inggris Dan itu adalah bahasa Internasional yang nanti Kemana-mana pun dia itu selanjutnya Bawang Itu juga modal dia untuk belajar Baik di Indonesia Maupun juga di luar negeri Yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada Sempatan ini Tadi sudah disebut ya masalah Pukesmas Memang Pukesmas ini Keunangannya Kabupaten Di Pak Pauzi ada sini Tapi andai kata Misalnya Kabupaten Tidak membangun itu Itu Pak Bupati bisa memusulkan Pak Iyai Kalau kami langsung bangun Tidak bisa Pak Iyai, tak boleh Karena ada kewenangan kita Kan ada kewenangan provinsi, ada kewenangan Kabupaten Dan gitu Jadi kalau misalnya ini kewenangan Kabupaten Jadi kalau misalnya minta bangun Nanti Bupati Kiri bersudah Ini Pak Pauzi tahu nih Ya tadi saya katakan Pak Pauzi Bisa dibuat Pukesmas Pemangku Iya kan Udah ada Nah ini Pak Kajos sudah tahu dia Dibangun oleh siak kan Iya kan Nah Nah jadi Coba begini ya Saya ini Saya dulu sengaja Pak Buat rumah sakit disini Kenapa buat rumah sakit disini Pertama Sini kan berbatasan dengan kerinci Kalau hanya Pukesmas Kalau hanya Pukesmas tak mampu Melangkan Pukesmas Mungkin bisa Pak Pauzi Saran saya Kalau bisa ya Kalau ini rumah sakit Yang di mana dulu Desa mana Bukes Bupanku Mungkin Bukit Agung ya Bukit Agung Itu kan kami bangun Pak Nah mungkin Sebaiknya Bukesmas sana itu Ada jaringan disini Ada disini Apakah Bukesmas juga namanya Atau Bukit 14 Ya urusan itu gampang lah Pak Upati ini kan tahu dah Nanti tinggal Pak Politi nyampaikan Dan ini sudah tahu nih Pak Kapal Desa Kabupaten Mamur akan dilanggu di sini Mengenai jalan Ini jalan itu gak ada problem Dulu saya minta sebenarnya Pak Upati siap mesulkan Karena saya kan di provinsi Karena ini mengapa begitu Karena status jalannya Masih jalan Kabupaten Tapi Pak Upati waktu itu Pak Buk ini masuk pelawan Masuk pelawan Bagi rakyat kan tak tahu dah Pak Tahu dah pokok jalan Bagaimana jalan yang bagus Begitu aja Dia gak tahu nih kewenangan Menteri PU lah Kewenangan Gubernur lah Kewenangan Bupat 3 Gak tahu ya Yang penting jalan kami elok Setelah itu saya komunikasikan Dengan Pak Zukri Pak Upati pelawan Pak Upati pelawan Tolong bantu ini Ini udah lama nih Saya kan dari Sia juga Tapi saya udah komunikasi Dengan Pak Upati Sia Sepertinya Pak Upati keberatan Karena dia mengatakan Itu masuk pelawan Akhirnya Pak Upati pelawan Buat surat kepada saya Minta dibangun jalan itu Dan jalan itu sudah kami masukkan Anggaran Tahun 2023 Nanti yang kerjakan Bupati dan Bupati pelawan Jadi kerjakan Bukan profesi Semua tak boleh Kami kerjakan Jadi kerjakannya Menurut aturan Haris Nanti Bupati Dalam rangka Bantuan keuangan Untuk Kabupaten pelawan Kami juga ada Bantuan keuangan Untuk desa Termasuk desa Kabupaten Di dalam bantuan keuangan Kami ada juga Untuk Tahfiz Al-Quran Itulah besar harapan kami Agar semakin banyak Tentunya para penyakit Di bumi Melayu ini Kami juga ada Memberikan bantuan keuangan Kepada pembangun rumah layak unik Memang baru semuanya dapat Tapi bantuan keuangan Yang kami berikan itu Itu juga dari profesi real Nah ini semualah Barangkali yang perlu saya sampaikan Memang Apa namanya Pembangunan ini kan Tak bisa sekaligus Bapak mesti bisa lebih Melangsung jadi Jadi secara bertahap Tapi itu terus Kami sampaikan juga Itu menjadi prioritas kami Ya termasuk juga Tentunya pembangunan sekolah Menengah atas Ataupun SMK negeri Yang menjadi tanggung jawab kami Dan SLB Itu tentunya Juga menjadi komitmen Dan kami Karena sejak kami memimpin Tidak ada lagi Biaya yang dibebankan Pada wali urin Sekolahnya gratis Anak yang tidak mampu Dibakkan gratis Pakaiannya semua Yang perlengkapan sekolah Disediakan oleh Pemerintah Provisi Itu adalah tanggung jawab sosial kami Agar tidak ada Anak-anak liyau ini Yang putus sekolah Di tengah jatuh Itulah Barangkali yang dapat Kami sampaikan pada kesempatan ini Dan saya juga Nanti mohon izin Selesai nanti Pak Ustadz ceramah Saya juga harus kembali Pemerintah Provisi Karena nanti jam 2 Tidak pasti ada Gada-gada Ini jalan sini macet Saya tadi memperkirakan Jalan 8 sampai sini Tapi lebih Satu jam setengah Jadi karena itu Yang tentunya Kan mohon izin Nanti selesai Pak Ustadz Jadi ceramah Saya mungkin mohon izin dulu Mendului nanti Apa Mokil Bupati Untuk kembali Pemerintah Provisi Karena masih ada tugas Yang harus saya alasanakan Pada hari ini Jadi Beri kurang sama maaf Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih